Bahwa melihat kampus itu berkelihat dalam bidang literasi, pertama adalah kita datang di jam-jam kerja, jam-jam perkuliahan, bagaimana perpustakaan itu rame atau tidak. Kalau tidak kerja saja dari pagi sampai sore, yang datang ke perpustakaan itu 1, 2, 3, 4, 10 orang, sementara ribuan para mahasiswa, pertanyaannya kemana para mahasiswa yang ribuan itu mengakses ilmu pengetahuan? Mas Ramad, kalau misalkan pengalaman Mas Ramad, kampus-kampus mana yang paling komitmen membaca, menulisnya tinggi dari kampus kesehatan ke apa dari umum atau dari keagamaan? Selama ini di Banten loh, ini sekaligus aku mungkin survei kecil-kecil. Jadi sebenarnya kalau di bidang ini sih agak sulit ya, karena ukurannya begini saja mbak, kampus itu ukurannya begini, bahwa melihat kampus itu berkelihat dalam bidang literasi, pertama adalah kita datang di jam-jam kerja, jam-jam perkuliahan, bagaimana perpustakaan itu rame atau tidak. Satu saja, ukurannya dari situ. Kalau di jam kerja saja dari pagi sampai sore, yang datang ke perpustakaan itu 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang, sementara ribuan para mahasiswa, pertanyaannya kemana para mahasiswa yang ribuan itu mengakses ilmu pengetahuan? Lewat online kah? Lewat online kah? Atau datang langsung? Kalau lewat online, berapa catatan para mahasiswa yang bisa mengakses buku? Itu satu ya. Yang kedua, kampus itu literat atau tidak literat, itu juga bisa dilihat dari konteks karya-karya mahasiswa yang dihasilkan, baik karya buku maupun juga karya yang diterbitkan. Karya yang diterbitkan itu misalkan karya yang ditulis di koran, karya yang ditulis di website, karya yang menang lomba, itu juga bisa dijadikan sebuah ukuran. Tapi kalau kemudian perpustakaannya sepi, menyayap hati, tulisan-tulisannya juga diam seribu bahasa, tidak ada yang menang lomba, tidak ada yang bicara di koran dan sebagainya, Nah itu pasti bisa dikatakan bahwa kampus itu ya biasa saja, standar gitu. Tetapi kalau kemudian mahasiswanya menang lomba, orang lomba itu tidak mungkin ada persoalan produk baca. Lomba tentang robot, pasti dia akan membaca tentang bagaimana buku. Menang lomba pertanian, tidak mungkin mahasiswa itu tidak membaca buku-buku pertanian. Tentang ekonomi bahasa dan sebagainya, kalau di titik-titik saja tidak ada, koran juga tidak ada, karena itu pasti bisa dikatakan bahwa dunia itu tidak menggelam dengan sendirinya. Kebutuhan membaca itu hanya sebatas kebutuhan ikut hujan tengah semester atau ikut hujan akhir semester. Selebihan nilai dan seolah nilai sudah dapat ujian semestinya. Dan ini yang tidak berkata. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!